Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau Cahimin mengaku gagal mengajak Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi besar. Hal ini disampaikan saat Cahimin bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Babang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Cahimin terlihat menggoda Demokrat untuk bergabung dalam koalisi besar. Namun Cahimin menyebut dirinya gagal dan menyebut Iman Ahaye masih kuat. Rasanya Mas Tatang kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Ketua Muhammad maupun teman-teman PKB. Ya begitu pula sebaliknya. Dan itu sehat. Saya rasa disini ada kedewasaan dalam politik yang seharusnya memang dibangun seperti itu. Dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Ya memang salah satu agenda saya adalah mempengaruhi, upaya mempengaruhi partai-partai. Termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahaye. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat disana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini gak saya buka kalau gak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya belum melamar lah. Karena ternyata imannya masih kuat. Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyang.